Komisi 1 DPR masih menunggu surat presiden terkait usulan nama calon Panglima TNI hingga saat ini. DPR berharap tidak ada kekosongan jabatan Panglima TNI yang terjadi. Karena itu pergantian Panglima TNI harus dilakukan sebelum 8 November. DPR juga masih menunggu Presiden Jokowi kembali dari gelaran konferensi tingkat tinggi di Glasgow, Skotlandia. Tapi karena belum ada, rapatnya belum ada berarti asumsinya kan suratnya belum masuk. Ya mungkin kita tunggu lah sebentar lagi kan Pak Presiden pulang dari KTT kan. Saya pikir 1-2 hari ini Pak saya pikir insya Allah setelah beliau pulangnya. Waktunya masih cukup ya Pak? Masih lah, masih cukup. Pak, sebenarnya itu kan tanggal 8 kan Pak Hadi kan sudah masuk ke 58 ya Pak. Nah itu kalau diuntungkan sudah harus sebelum 58 sudah ada pengganti atau sampai akhir November masih masih disukur? Enggak boleh, harus ada pengganti. Sebelum tanggal 8 atau maksimal tanggal 8? Iya maksimal tanggal 8. Begitu dia pensuh tidak boleh diperpanjang memang. Sementara itu Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudomar Gono meminta masyarakat bersabar terkait siapa yang nantinya akan menjabat sebagai Panglima TNI menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto. Kasal mengatakan soal Panglima TNI adalah hak prerogatif dari Presiden Jokowi Dodo. Karena itu Kasal meminta masyarakat tidak berspekulasi. Kepala Staf Angkatan Laut. Kasal mengatakan soal Panglima TNI adalah hak prerogatif dari Presiden Jokowi Dodo. Tanya saya. Saya kira itu. Jangan tanya itu loh. Itu apa? Iya haknya Pak Presiden jangan dikoreksi.